Hai gudang yang kemarin sekarang jadinya begini Assalamualaikum ketemu lagi di channel MG Thunder dan Family kita review unboxing Terima kasih kita masuk gudangnya ya ini tuh udah empat tahun gudang ini sampai nggak bisa pintunya dibuka karena terlalu penuh barangnya nih setumpuk-tumpuk begini udah bau debu dan pengap banget kita akan make over gudang ini agar bisa connecting ke kamar sebelahnya dan bisa dimanfaatkan gudang ini menjadi kamar kita bongkar pusannya nih pertama kali agar pusannya bisa tembus langsung ke kamar sebelahnya mulai bongkar nah ini kita ambil pusannya batas tadi tidak dibuka sekarang si semuanya lagi meratikan menjadi sebuah kotak yang rapi dengan membuka kusen itu barang-barang sebagian yang tidak bisa manfaat kita buang yang masih bermanfaat kita simpan lagi di gudang yang memang diperuntukkan untuk gudang sebagian tempat yang sudah mulai diberes-beresin kebetulan yang kerja simennya cuma sendirian sama ayah jifan karena kita niatnya hanya membuka kusen agar bisa connecting ke kamar sebelah sudah disemen yang bata-bata tadi yang bekas pengambilan kusen disemen kemudian tinggal kita menunggu dicet sudah mulai pengecatannya disini kita tidak merubah bentuk ataupun posisi dari kamar masih tetap seperti semula tetapi kita hanya merapikan dan memberi cat ulang kemudian lampunya pun kita ganti menjadi lampu yang agak sedikit unik buat kamarnya setelah dicet bagian tembok yang dekat lampu kita kasih wallpaper yang warna motifnya kupu-kupu ya biar agak menarik dan sebelahnya kita kasih wallpaper yang senada dengan kamar sebelumnya nggak lupa kita kasih list yang sama juga biar lebih rapih kelihatannya kita coba masuk gudang lagi pintunya masih belum diganti tapi nggak papa deh kita yang penting tidaknya dulu ya pintu menyusul kemudian Taraaa kamarnya sudah bagus sekarang disini kita pakainya kasur yang single bed tapi ada dua ya jadi kalau ada tamu ataupun ada saudara yang datang bisa tinggal di tarik kasurnya sudah rapihkan kita kasih hiasan sedikit deh seperti pistol-pistolan dan juga beberapa mainan agar kelihatan lebih ini hasilnya kamar jadi kelihatan lebih besar karena disini kan dua kamar digabungkan menjadi satu yang awalnya gudang tak terpakai sekarang kita bisa buat tidur atau buat bobo kamar connecting ini juga bisa manfaat juga ya buat bunda yang mempunyai anak yang masih kecil tapi belum bisa bobo sendiri ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat tidur anak sebelum anak itu bisa mandiri untuk bobo di kamar sendiri karena ini kan masih satu ruangan jadi antara ayah ibu dan anak masih satu kamar bisa juga buat kakak beradik yang ingin tidur satu kamar tetapi berbeda kasur jadi suatu saat saat kumpul mereka bisa kumpul-kumpul bersama disini karena ruangannya lebih besar ini kita sediakan juga sofa ada air minum sudah disediakan di kamar juga ada televisi pokoknya anak-anak akan semakin betah untuk berada di dalam kamar dan lebih baik di kamar pun tidak banyak pernak-pernik ataupun gambar-gambar yang ditempel di tembok agar kamarnya tetap kelihatan lebih besar itu berada di atas depan tempat tidur inilah penampakan sesungguhnya lampu juga kita buat yang rada-rada yang agak unik ya selamat menikmati untuk kamar diusahakan ventilasi udara yang cukup agar matahari serta udara pagi bisa masuk langsung ke dalam kamar jadi lega dan bobok pun tambah nyenyak sekian dulu video ujapan kali ini semoga bermanfaat buat semua bunda-bunda yang ada di luar sana yang ingin merubah suatu tempat yang tidak berguna atau tidak dipakai menjadi tempat yang bagus dan indah untuk ditempatin jangan lupa di subscribe ya selalu sehat buat kita semua terima kasih selamat menikmati